jumpa lagi di channel kita yaitu Pankomar apa kabar sahabat youtuber dan para kresnawan semoga kabar baik sehat dan tidak kurang satu apapun ya Alhamdulillah Pankomar di Bali tidak mudik ya Alhamdulillah sehat ya sini Pankomar di hari Jumat ya Alhamdulillah puasa Ramadan dan harusnya hari ini dapat tempat ya karena kemarin kita meeting koordinasi jadi kemarin nggak puasa dia ini baru-baru dapet tiga deh jadi harusnya hari Minggu kita selesai jadi kita selesainya hari Senin apa-apa yang namanya bulan sawah dilakukan puasa sawal itu selama di bulan sawah bisa kita ambil bolong-bolong dengan apa-apa ya di selang-selang tapi bagusnya sih enam hari itu berjejeran ya langsung nah kali ini Pankomar akan membahas konten mengenai apakah mengkonsumsi nasi membantu diet membantu diet kita temukan jawabannya ya disini kan nasi itu merupakan makanan pokok ya untuk kita semua ya dimana di rumah-rumah kita adalah terutama di bangsa Indonesia disini orang-orang Indonesia dan setelah negara-negara lain juga Asia seperti Tiongkok Korea dan Jepang selalu mengkonsumsi berat badan pun berkurang ya jadi karena pembakaran lemak ya terdapat kedua pendapat tentang nasi ini ada dua pendapat tentang nasi yang pertama itu nasi itu baik untuk di apa di pengkonsumsi adalah untuk menurunkan berat badan dan ada yang berpendapat sebaliknya yang sudah menurunkan nasi itu bisa mengemukkan ya tergantung takarannya ya kalau takarannya kecil ya mungkin pembakaran juga kan kecil ya kalau kita makan nasinya banyak kalorinya banyak karbohidrat banyak ya terjadilah penumpukan lemak ya di dalam tubuh kita makanya kalau makan nasi jangan banyak-banyak deh dikit-dikit ya kalau banyak-banyak ya penumpukan lemak kemudian manfaat nasi dalam penurunan berat badan di sini adalah kalau kita menjalani diet tanpa gluten gluten disini adalah mungkin kandungan gula ya maka nasi salah satu makanan terbaik untuk kita ya karena beras beras terdiri atas pati pati itu apa namanya tuh warna putihnya itu sari-sarinya ya dapat dicerna dan pati ini dapat dicerna dapat pati resisten kita sebenarnya bisa menunjang penurunan berat badan dengan mempertahankan masa tubuh tanpa lemak disini menjadi pati disini tuh jadi rebusan airnya itu kan agak mengental ya itulah lengket gitu ya kemudian untuk mengantur hormon dan mengendalikan nafsu makan kita jadi peningkatan masa tubuh tanpa lemak dapat memenstru apa lebih ini ya lebih mencerna dalam tubuh kita ya yang penting untuk mengurangi berat badan jadi karbohidratnya jadi diolah gitu ya jadi terlebih-lebih panas gitu ya terurai kemudian manakah jenis berat beras nah disini keren menentukan jenis beras ya jadi beras yang terbaik untuk berat badan atau dayat itu adalah kandungannya disini ada dua ya kemudian ada beras merah sama beras putih ya jadi lebih kandungan karbohidrat yang untuk beras merah disini adalah mengandung di sini ada apa namanya unsur ya unsur kandungan pada beras merah itu adalah kalorinya 220 dan lebih tinggi kemudian karbohidratnya 45 gram kemudian proteinnya juga 45 gram dan keadaan lemaknya 1,5 sedangkan beras putih disini ada kalorinya 240 lebih besar ya kemudian apa proteinnya 4,5 dan karbohidratnya 55 jadi lebih banyak kapras putih jadi diundi apa diasumsikan untuk selalu beras menggunakan beras ya tapi pangkoman menggunakan beras putih ya hehehe nah jadi nih apakah beras putih itu termasuk untuk diet nah beras putih ini tentu bukan pilihan yang paling sehat untuk mengurangi kelebihan berat badan beras di apa di beras dengan olahan dapat meningkatkan kadar dan gula dan apa kadar gula darah dan apa namanya yang mengalir dalam tubuh kita dan peningkatkan peningkatan di suatu untuk memicu memicu ke berat badan yang tidak sehat jadi kalau ya udah makin gini deh kalau kita makannya banyak yaitu memicunya akan lebih-lebih banyak untuk ke bukannya diet maka jadilah gemukannya kemudian kurangnya serat dalam nasi putih membuat kurang menyenangkan ini kalau kita misalnya terlalu kurus juga tidak menyenangkan yang untuk dilihat ya ya kita standar aja deh kita syukurin aja yang penting kita sehat ya jadi intinya kalau kita mau dengan makan pola makan jadi intinya ya kita harus menyimbangi ya sesuai dengan kebutuhan kita ya kalau misalnya dari lauk-lauknya ya terserah mau telur mau ikan mau daging sayuran itu adalah penunjang ya tapi intinya adalah di beras jadi kalau nasi itu apa namanya kalau pengen diet ya mungkin kita menyimbangi dari faktor kebanyakan kita mengambil nasi ya ya tadi pan koma saya ambil tiga centong kecil ya ini adalah sahur ya tadi sahur menggunakan tiga centong dan nasi dan setelah apa kalau dimacak-macak ya kalau mau mau ditenggalkan suka kalau dimacak-macak kayak gitu ya dihancurin kayak gitu ini sahur ya sahur hari ketiga tadi malam Jumat ya Jumat pagi ya Alhamdulillah mungkin intinya ya kalau kita makan ya sesuai dengan kebutuhan kita ya kalau misalnya kadarnya banyak ya mungkin penumpukan karbohidrat yang ada dalam tubuh kita malah susah dikuraikan demikian penjelasan mengenai diet dengan beras putih ternyata enggak jadi masalah ya lakukan aja ya jangan takut kegemukan ya tergantung kita mengatur pola makannya sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya di konten-konten yang lebih menarik see you next again bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 dari faktor selamat menikmati 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 seharusnya hari ini dapat tempat ya karena kemarin kita meeting koordinasi jadi kemarin nggak puasa dia ini baru-baru dapat tiga deh jadi harusnya hari Minggu kita selesai jadi kita selesainya hari Senin apa-apa yang namanya bulan sawah dilakukan puasa sawal itu selama di bulan sawah bisa kita ambil bolong-bolong nggak papa ya di selang-selang tapi bagusnya masih enam hari itu berjejeran ya langsung nah kali ini Pankomar akan membahas konten mengenai apakah mengkonsumsi nasi membantu diet membantu diet kita temukan jawabannya ya disini kan nasi itu merupakan makanan pokok ya untuk kita semua ya di rumah-rumah kita adalah terutama di bangsa Indonesia Indonesia di sini orang Indonesia dan setelah negara-negara lain juga Asia seperti Tiongkok Korea dan Jepang selalu mengkonsumsi nasi ya menurut para ahli ketika apa tubuh kita membakar membakar lemak lebih banyak terutama adalah kalori nasi dikonsumsi eh berat badan pun berkurang ya jadi karena pembakaran lemaknya pembakaran lemak ya terdapat dia pendapat tentang nasi ini ada dua pendapat tentang nasi yang sesama itu nasi itu baik untuk di apa di pengkonsumsi adalah untuk menurunkan berat badan dan dan ada yang berpendapat sebaliknya justru dapat nasi itu bisa mengemukkan ya tergantung takarannya ya kalau takarannya kecil ya mungkin pembakaran juga kan kecil ya kalau kita makan nasinya banyak kalorinya banyak karbohidrat banyak lihat terjadilah penumpukan lemak ya di dalam tubuh kita makanya kalau makanan nasi jangan banyak-banyak deh dikit-dikit ya kalau banyak-banyak ya penumpukan lemak ya kemudian manfaat nasi dalam penurunan berat badan di sini adalah kalau kita menjalani diet tanpa gluten gluten disini adalah mungkin kandungan gula ya maka nasi salah satu makanan terbaik untuk kita ya karena beras-beras terdiri atas pati itu apa namanya tuh warna putihnya itu sari-sari nya ya terdapat dicerna dan pati ini dapat dicerna dapat pati resisten sebenarnya bisa menunjang penurunan berat badan dengan mempertahankan masa tubuh tanpa lemak disini menjadi eh pati di sini tuh jadi rebusan airnya itu kan agak mengental ya itulah lengket gitu ya ya kemudian eh untuk mengantur hormon dan mengendalikan nafsu makan kita jadi peningkatan masa tubuh tanpa lemak dapat memenstru apa juga lebih ini ya lebih mencerna dalam tubuh kita ya yang penting untuk mengurangi berat badan jadi karbohidratnya jadi diolah gitu ya jadi terlebih-lebih panas gitu ya terurai kemudian manakah jenis berat beras nah disini keren menentukan jenis beras ya jadi beras yang terbaik untuk berat badan atau daya itu adalah kandungannya disini ada dua ya kemudian ada beras merah sama beras putih ya jadi lebih kandungan karbohidrat yang untuk beras merah disini adalah mengandung disini ada apa namanya unsur ya unsur kandungan pada beras merah itu adalah kalorinya berasnya 220 dan lebih tinggi kemudian karbohidratnya 45 gram kemudian proteinnya juga 45 gram dan kekadang lemaknya 1,5 sedangkan beras putih disini ada kalorinya 240 lebih besar ya kemudian apa proteinnya 4,5 dan karbohidratnya 55 gram jadi lebih banyak kemudian beras putih jadi diungi apa diasumsikan untuk selalu menggunakan beras ya tapi pangkoman menggunakan beras putih ya hehehe nah disini apakah beras putih itu termasuk untuk diet nah beras putih ini tentu bukan pilihan yang paling sehat untuk mengurangi kelebihan beras badan beras di apa di beras dengan olahan dapat meningkatkan kadar dan gula dan apa kadar gula darah dan apa namanya yang mengalir dalam tubuh kita dan peningkatkan peningkatan di suatu untuk memicu ke apa tuh memicu keberat badan yang tidak sehat jadi kalau ya udah makin gini deh kalau kita makannya banyak yaitu memicunya akan lebih-lebih banyak untuk ke bukannya diet maka jadilah gemukannya kemudian kurangnya serat dalam nasi putih membuat kurang menyenangkan kalau kita misalnya terlalu kurus juga tidak menyenangkan ya untuk dilihat ya ya kita standar aja deh kita syukurin aja yang penting kita sehat ya jadi intinya kalau kita dengan makan pola makan jadi intinya ya kita harus menyimbangi ya eh sesuai dengan kebutuhan kita ya kalau misalnya dari lauk-lauknya ya terserah mau telur mau ikan mau daging sayuran itu adalah penunjang ya tetapi intinya adalah di beras jadi kalau nasi itu apa namanya kalau pengen diet ya mungkin kita menyimbangi dari faktor kebanyakan kita mengambil nasi ya tadi pancoma saya ambil tiga centong kecil ya nah ini adalah sahur ya tadi sahur menggunakan tiga centong nasi dan setelah apa kalau dimacak-macak ya kalau teman-teman mau ditengah kalau boleh suka kalau dimacak-macak kayak gitu ya dihancurin kayak gitu ini sahur ya sahur hari ketiga tadi malam Jumat ya Jumat pagi ya Alhamdulillah mungkin intinya ya kalau kita makan ya sesuai dengan kebutuhan kita ya kalau misalnya kadarnya banyak ya mungkin penumpukan karbohidrat yang ada dalam tubuh kita malah susah diuraikan demikian penjelasan mengenai diet dengan beras putih ternyata enggak jadi masalah ya lakukan aja ya jangan takut kegemukan ya tergantung kita mengatur pola makannya sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya di konten-konten yang lebih menarik see you next again bye 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi lebih kandungan karbohidrat yang untuk beras merah disini adalah mengandung disini ada unsur ya unsur kandungan pada beras merah itu adalah kalorinya 220 dan lebih tinggi kemudian karbohidratnya 45 gram kemudian proteinnya juga 45 gram dan kadar lemaknya 1,5 sedangkan beras putih disini ada kalorinya 240 lebih besar ya kemudian proteinnya 4,5 dan karbohidratnya 55 jadi lebih banyak beras putih jadi di asumsikan untuk selalu menggunakan beras tapi pangkoman menggunakan beras putih apakah beras putih itu termasuk untuk diet nah beras putih ini tentu bukan pilihan yang paling sehat untuk mengurangi kelebihan beras badan beras di apa beras dengan olahan dapat meningkatkan kadar dan gula kadar gula darah dan apa namanya yang mengalir dalam tubuh kita dan peningkatkan peningkatan peningkatan di suatu untuk memicu memicu keberat badan yang tidak sehat jadi kalau ya udah makin gini deh kalau kita makannya banyak ya itu memicunya kan lebih banyak untuk bukannya diet maka jadilah kegemukan ya kemudian kurangnya serat dalam nasi putih membuat kurang menyenangkan kalau kita misalnya terlalu kurus juga tidak menyenangkan ya untuk dilihat ya ya kita standar aja deh kita syukurin aja yang penting kita sehat ya jadi intinya kalau kita dengan makan pola makan jadi intinya ya kita harus menyimbangi ya sesuai dengan kebutuhan kita ya kalau misalnya dari lauk-lauknya ya terserah mau telur mau ikan mau daging sayuran itu adalah penunjang ya tapi intinya adalah di beras jadi kalau nasi itu apa namanya kalau pengen diet ya mungkin kita menyimbangi dari faktor kebanyakan kita mengambil nasi ya tadi pan koma saya ambil tiga centong kecil ya ini adalah sahur ya tadi sahur menggunakan tiga centong nasi dan apa telur dimacak-macak ya kalau pan koma mau daging kalau tidak suka telur dimacak-macak kayak gitu ya dihancurin kayak gitu ini sahur ya sahur hari ketiga tadi malam jumat ya jumat pagi ya Alhamdulillah mungkin intinya ya kalau kita makan ya sesuai dengan kebutuhan kita ya kalau misalnya kadarnya banyak ya mungkin penumpukan karbohidrat yang ada dalam tubuh kita malah susah diuraikan demikian penjelasan mengenai diet dengan beras putih ternyata tidak jadi masalah ya lakukan aja jangan takut kegemukan tergantung kita mengatur pola makannya sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya di konten-konten yang lebih menarik see you next again bye 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 selamat menikmati 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 namanya bulan sawah dilakukan puasa sawal itu selama di bulan sawah bisa kita ambil bolong-bolong dengan apa-apa ya di selang-selang tapi bagusnya sih enam hari itu berjejeran ya langsung Nah kali ini pangkoman akan membahas konten mengenai apakah mengkonsumsi nasi membantu diet membantu budaya kita temukan jawabannya ya disini kan nasi itu merupakan makanan pokok ya untuk kita semua ya di rumah-rumah kita adalah yang pertama di bangsa Indonesia di sini orang Indonesia dan setelah negara-negara lain juga Asia seperti Tiongkok Korea dan Jepang selalu mengkonsumsi nasi menurut para ahli ketika apa tubuh kita membakar membakar lemak lebih banyak dari terutama adalah kalori nasi dikonsumsi eh berat badan pun berkurang ya jadi karena eh pembakaran lemak ya terdapat dua pendapat tentang nasi ini ada dua pendapat tentang nasi ya yang sesama itu nasi itu baik untuk di di apa di pengkonsumsi adalah untuk menurunkan berat badan dan ada yang berpendapat sebaliknya yang sudah menurunkan nasi itu bisa mengemukkan ya tergantung takarannya ya kalau takarannya kecil ya mungkin pembakaran juga kan kecil ya kalau kita makan nasinya banyak kalorinya banyak kabohidrat banyak lihat terjadilah penumpukan lemak ya di dalam tubuh kita makanya kalau makan nasi jangan banyak-banyak deh dikit-dikit ya kalau banyak-banyak ya penumpukan lemak kemudian manfaat nasi dalam penurunan berat badan di sini adalah kalau kita menjalani diet tanpa gluten gluten disini adalah mungkin kandungan gula ya maka nasi salah satu makanan terbaik untuk kita ya karena beras-beras terdiri atas pati pati itu apa namanya tuh warna putihnya itu sari-sarinya ya dapat dicerna dan pati ini dapat dicerna dapat pati resisten sebenarnya bisa menunjang penurunan berat badan dengan mempertahankan masa tubuh tampak lemak disini jadi pati disini tuh jadi rebusan airnya itu kan agak mengental ya itulah lengket gitu ya ya kemudian untuk mengantur hormon dan mengendalikan nafsu makan kita jadi peningkatan masa tubuh tampak lemak dapat men menstru apa lebih ini ya lebih mencerna dalam tubuh kita ya yang penting untuk mengurangi berat badan jadi karbohidratnya jadi diolah gitu ya jadi terlebih-lebih panas gitu ya terurai kemudian manakah jenis berat beras disini keren menentukan jenis beras ya jadi beras yang terbaik untuk berat badan atau daya itu adalah kandungannya disini ada dua ya kemudian ada beras merah sama beras putih ya jadi lebih kandungan karbohidrat yang untuk beras merah disini adalah mengandung di sini ada apa namanya unsur ya unsur kandungan pada beras merah itu adalah kalorinya 220 dan lebih tinggi kemudian karbohidratnya 45 gram kemudian proteinnya juga 45 gram dan keadaan lemaknya 1,5 sedangkan beras putih disini ada kalorinya 240 lebih besar ya kemudian apa proteinnya 4,5 dan kemudian karbohidratnya 55 gram jadi lebih banyak beras putih jadi diundi apa diasumsikan untuk selalu menggunakan beras ya tapi pangkoman menggunakan beras putih ya hehehe ya jadi nih apakah beras putih itu termasuk untuk diet nah dashboard ini tentu bukan pilihan yang paling sehat untuk mengurangi kelebihan berat badan beras di apa di beras dengan olahan dapat meningkatkan kadar dan gula dan apa kadar gula darah dan apa namanya yang mengalir dalam tubuh kita dan peningkatkan peningkatan di suatu untuk memicu ke apa tuh memicu ke berat badan yang tidak sehat jadi kalau ya dalam artian gini deh kalau kita makannya banyak ya itu memicunya akan lebih banyak untuk ke bukannya diet maka jadilah gemukannya kemudian kurangnya serat dalam nasi putih membuat apa membuat kurang menyenangkan kalau kita misalnya terlalu kurus juga tidak menyenangkan untuk dilihat ya ya kita standar aja deh kita syukurin aja yang penting kita sehat ya jadi intinya kalau kita mau mau dengan makan pola makan jadi intinya ya kita harus menyimbangi ya eh sesuai dengan kebutuhan kita ya kalau misalnya dari lauk-lauknya ya terserah mau telur mau ikan mau daging sayuran itu adalah penunjang ya tapi intinya adalah di beras jadi kalau nasi itu apa namanya kalau pengen diet ya mungkin kita menyimbangi dari faktor kebanyakan kita mengambil nasi ya tadi pan koma saya ambil tiga centong kecil ya ini adalah sahur ya tadi sahur menggunakan tiga centong nasi dan setelah apa kalau dimacak-macak ya ini sahur ya sahur hari ketiga tadi malam Jumat ya Jumat pagi ya Alhamdulillah mungkin intinya ya kalau kita makan ya sesuai dengan kebutuhan kita ya kalau misalnya kadarnya banyak yang mungkin penumpukan karbohidrat yang ada dalam tubuh kita malah susah diguraikan demikian penjelasan mengenai diet dengan beras putih ternyata enggak jadi masalah ya lakukan aja ya jangan takut kegemukan ya tergantung kita mengatur pola makannya sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya di konten-konten yang lebih menarik see you next again bye bye sub indo by broth3rmax 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 jumpa lagi di channel kita yaitu Pankomar apa kabar sahabat youtuber dan para kresnawan semoga kabar baik sehat dan tidak kurang satu apapun ya Alhamdulillah Pankomar di Bali tidak mudik ya Alhamdulillah sehat ya sini Pankomar di hari Jumat ya Alhamdulillah puasa Ramadan harusnya hari ini ini dapat tempat ya karena kemarin kita meeting koordinasi jadi kemarin enggak puasa deh hanya baru-baru dapat tiga deh jadi harusnya hari Minggu kita selesai jadi kita selesainya hari Senin apa-apa yang namanya bulan sawah dilakukan puasa sawal itu selama di bulan sawah bisa kita ambil bolong-bolong mengapa-apa ya di selang-selang tapi bagusnya sih enam hari itu berjejeran ya langsung Nah kali ini Pankomar akan membahas konten mengenai apakah mengkonsumsi nasi membantu diet membantu budaya kita temukan jawabannya ya di sini kan nasi itu merupakan makanan pokok ya untuk kita semua ya gimana di rumah-rumah kita adalah yang pertama di bangsa Indonesia disini orang Indonesia dan setelah negara-negara lain juga Asia seperti Tiongkok Korea dan Jepang selalu mengkonsumsi nasi ya menurut para ahli ketika apa tubuh kita membakar membakar lemak lebih banyak dari terutama adalah kalori nasi dikonsumsi eh berat badan pun berkurang ya jadi karena pembakaran lemak ya terdapat dua pendapat tentang nasi ini ada dua pendapat tentang nasi yang sesama itu nasi itu baik untuk di apa di pengkonsumsi adalah untuk menurunkan berat badan dan ada yang berpendapat sebaliknya ini sudah menurunkan nasi itu bisa menggemukkan ya tergantung takarannya ya kalau takarannya kecil ya mungkin pembakaran juga kan kecil ya kalau kita makan nasinya banyak kalorinya banyak kabohidat banyak lihat terjadilah penumpukan lemak ya di dalam tubuh kita makanya kalau makan nasi jangan banyak-banyak deh dikit-dikit ya kalau banyak-banyak ya penumpukan lemak ya kemudian manfaat nasi dalam penurunan berat badan di sini adalah kalau kita menjalani diet tanpa gluten gluten di sini adalah mungkin kandungan gula ya maka nasi salah satu makanan terbaik untuk kita ya karena beras beras jadi di atas pati itu apa namanya tuh warna putihnya itu sari-sari nya ya terdapat dicerna dan pati ini dapat dicerna dapat pati resisten sebenarnya bisa menunjang penurunan berat badan dengan mempertahankan masa tubuh tampak lemak disini menjadi pati di sini tuh jadi rebusan airnya itu kan agak mengental ya itulah lengket gitu ya kemudian untuk mengantur hormon dan mengendalikan nafsu makan kita jadi peningkatan masa tubuh tampak lemak dapat mencernak dalam tubuh kita ya yang penting untuk mengurangi berat badan jadi karbohidratnya jadi diolah gitu ya jadi lebih-lebih panas gitu ya terurai kemudian manakah jenis berat beras nah disini keren menentukan jenis beras ya jadi beras yang terbaik untuk berat badan atau daya itu adalah kandungannya disini ada dua ya kemudian ada beras merah sama beras putih ya jadi lebih kandungan karbohidrat yang untuk beras merah disini adalah mengandung disini ada apa namanya unsur ya unsur kandungan pada beras merah itu itu adalah kalorinya 220 dan lebih tinggi kemudian karbohidratnya 45 gram kemudian proteinnya juga 45 gram dan keadaan lemaknya 1,5 sedangkan beras putih disini ada kalorinya 240 lebih besar ya kemudian apa proteinnya 4,5 dan karbohidratnya 55 jadi lebih banyak ke beras putih jadi diundi apa di asumsikan untuk selalu menggunakan beras ya tapi pangkoman menggunakan beras putih ya hehehe ya jadi nih apakah beras putih itu termasuk untuk diet nah beras putih ini tentu bukan pilihan yang paling sehat untuk mengurangi kelebihan berat badan beras di apa di beras dengan olahan dapat meningkatkan kadar dan gula dan apa kadar gula darah dan apa namanya yang mengalir dalam tubuh kita dan peningkatkan peningkatan di suatu untuk memicu ke apa tuh memicu ke berat badan yang tidak sehat jadi tinggi kalau ya dalam artian gini deh kalau kita makannya banyak yaitu memicunya akan lebih lebih banyak untuk ke bukannya diet maka jadilah gemukkan ya kemudian kurangnya serat dalam nasi putih membuat kurang menyenangkan kalau kita misalnya terlalu kurus juga tidak menyenangkan untuk dilihat ya ya kita kita standar aja deh kita syukurin aja yang penting kita sehat ya jadi intinya kalau kita dengan makan pola makan jadi intinya ya kita harus menyimbangi ya sesuai dengan kebutuhan kita ya kalau misalnya dari lauk-lauknya ya terserah mau telur mau ikan mau daging sayuran itu adalah penunjang ya tetapi intinya adalah di beras jadi kalau nasi itu apa namanya kalau pengen diet ya mungkin kita menyimbangi dari faktor kebanyakan kita mengambil nasi ya tadi pancoma saya ambil tiga centong kecil yang ini adalah sahur ya tadi sahur menggunakan tiga centong nasi dan setelah apa kalau dimacak-macak kayak gitu ya dihancurin kayak gitu ini sahur ya sahur hari ketiga tadi malam Jumat ya Jumat pagi ya Alhamdulillah mungkin intinya ya kalau kita makan ya sesuai dengan kebutuhan kita ya kalau misalnya kadarnya banyak ya kita mungkin pengumpukan karbohidrat yang ada dalam tubuh kita malah susah diuraikan demikian penjelasan mengenai diet dengan beras putih ternyata enggak jadi masalah ya lakukan aja ya jangan takut kegemukan ya tergantung kita mengatur pola makannya sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya di konten-konten yang lebih menarik see you next again bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati